Intro Tugas kepolisian Polsek Medan Patumbak berhasil menangkap dua orang ibu rumah tangga yang melakukan peredaran narkoba sebanyak 10 paket sabu siap edar antar kota Medan Kabupaten Dili Serdang. Kedua pelaku diketahui sudah beroperasi selama satu tahun terakhir. Tersangka atas nama Nur Janah dan Lina yang keduanya berstatus sebagai ibu rumah tangga ini ditangkap di rumah Nur Janah di Jalan Perjuangan, Gang Kolam, Keluarga Marindal II, Kecamatan Medan Patumbak saat sedang melakukan transaksi kepada seorang pembeli. Sedangkan si pembeli tersebut saat akan ditangkap berhasil melarikan diri. Menurut Kapolsek Medan Patumbak AKP Ginanjar, pelaku sudah satu tahun lebih menjalankan bisnis narkoba di wilayah perbatasan Medan Dili Serdang dengan modus penjualan melalui kaki tangan kepada pembeli. Mereka ini sudah kita bilang pengedar karena memang sudah informasi dari masyarakat sudah sangat meresahkan. Sudah berapa lama mereka mengedari bang? Untuk pengakuan mereka sudah lebih dari satu tahun mereka melakukan pengedaran narkoba di wilayah Pasar 12 di Marindal II. Statusnya dua-dua ibu rumah tangga? Betul, dua-duanya ialah merupakan ibu rumah tangga yang memang mempunyai keluarga. Modusnya seperti biasa penjualan melalui kaki tangan dan juga melalukan penjualan langsung ke pembeli. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Patumbak dan dikenakan Pasal 114, Subsider Pasal 112 Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Triberata TV Salam Triberata